hahaha 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 Allah ya sudah beratur mbak duduk ngantri disitu ya tukung di tengah-tengah hahaha ya mungkin nih karena kejadiannya dekat-dekat dengan stasiun jadi realnya itu banyak hahaha tapi yow sungguh terlalu sudah nunggu lama-lama disitu ternyata dari belakang dan kereta apinya itu pendek ya hahaha tapi gapapa ini namanya patuh peraturan ya takut anda langgar anda ter taprak dengan kereta api ah sia-sia ya guys hahaha oke kayak gini ayam ayamnya hahaha 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 macam banget nih ayah suaranya masya Allah ya Allah hahaha boleh ikut lomba nih hahaha 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 ayam sudah sampai mau pingsan hahaha hahaha aduh ayam ayam aduh harus ingat diri dong jangan sampai kalau mau ya menggoda betina ayam yang lain suruh datang jangan sampai sampai seperti ini jangan korbankan diri sendiri hahaha masa sampai seperti ini hahaha 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 ya Allah ya guys pasar-pasar nanti nyamanya melayang sia-sia musuh pepuyutan kamu nanti bersorak yeeh mati lo ayam hahaha oke guys ya ini 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 dulu kecil-kecil seperti ini bosku hahaha kalau suka dulu ya kecil-kecil hahaha aduh ya Allah hahaha aduh aduh hehehe ini dulu seperti ini juga bosku kalau ya dulu suka ambil mangga buah jambu belimbing hehehe barambutan ya milik ya pokoknya jiran tetangga dulu gak minta izin ya hahaha seperti ini dikerja sama temen awas hehehe ada mas itu pulang-pulang lari hahaha sumpah lari dulu bosku juga pernah lompat dari pokok seperti ini tinggi namun ya gak apa-apa cuma leceh dikit hahaha hahaha ya pastikan kita ya kalau mau mengambil milik orang minta izin aja guys supaya ya terkah dan sebenarnya pokoknya gak masalah nantinya ya hahaha ya ini pencinta daun keladi hahaha sungguh terlalu ini lah ngeri emak-emak pecinta keladi ini hahaha 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 ini maksudnya apa guys ya mungkin karena kau dimasukkan di kereta juga gak muat atau dimasukin ya pokoknya mobil kecil juga gak bisa nih besar banget daunnya ya hahaha hahaha jadi kan harus nyewa truck gitu truk ya ini lah ngeri mama pecinta keladi ini hahaha 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 jadi guys ya menanam padi seperti ini mungkin lah dikirain cepat wow hahaha hahaha iya gak lenguh ya atau wuh pasti sampai rumah apa hmm begel-begel banget badannya wow sumpah lah seperti ini iya takut terjatuh ya depan belakang seperti ini hahaha karena terjatuh ke belakang ke belakang yakin sumpah belum macam air itu ya jangan-jangan yang penting jangan tertelan ayo tuh hahaha jangan termakan lumpurnya guys hahaha waduh ya Allah waduh ini lah ya ya ini di tempatku juga masih seperti ini ya nanam padinya ya tapi gaklah sampai seperti ini dokong-dokong sampai seperti ini biasanya jalannya mundur gitu ya tandur tanam sambil mundur gitu ya kalau di Malaysia banyak yang guna mesin ya guna mesin ya titit 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 ya seperti di Jepang gitu kalau di Malaysia kalau di kampung-kampung kuku ya masih sederhana seperti ini ya gunakan tangan seperti ini dan biasanya suruh orang ya ramai-ramai ya guys hahaha hahaha oke guys hahaha pastikan kita menjadi ee warga negara masyarakat pengendaraan yang patuh aturan ya guys pastikan di belakang garisnya jangan sampai menyondol nanti kau terlanggar hahaha ini jadi guys mana terkecabinya sudah mau datang nih toong ya sudah lama banget kita naik motor angkri seperti ini sudah menunggu kayaknya ya jadi seharusnya ya taruh di kampung itu ada juga sih hahaha 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 ini sudah diwilangin guys hahaha 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 ya Allah ya Tuhan ku hahaha ya Allah ya Allah sungguh terlalu ini penjaga hahaha 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 ya mungkin karena palangnya yang di tengah-tengah itu gak ada, cuma di tepi ujung sana dan ujung sini jadi ya memang diberhentikan ya yang ujung sana dan ujung sini, dan mereka sudah terbiasa ya masyarakat berdiri di tengah-tengah tapi ini cuma foto ya kan gak ada makinnya tapi sudah jadi tahu waktu itu gak bisa mungkin juga ya tapi sebetulnya iya maksudnya ditinggalkan kita wah kita tengah sekali lagi pasti ada tinggal kita tengah-tengah kita tengah-tengah kita tengah-tengah oh kita dungungin ya kereta mau lalu ini yang doktor yang ketawa itu yang salah ditutup mulutnya kata-tata kata-kata kata kata-kata kata-kata itu lah ya guys apa yang penting masyarakat ini sudah paham sudah setiap terbiasa jadi ya enggak masalah lah ya hahaha Oke jadikan guys kita sudah terhibur dengan lawak ketawa ya tetawalah sebelum tetap itu dilarang ya guys semoga ada terhibur dan ini hanya sekedar hiburan nantikan video-video dari bosku yang lain yang membuat anda ketawa Assalamualaikum bye sukses selamat menikmati